Assalamualaikum teman-teman Terima kasih telah menonton 1. Tafsir Bil-Maksur 2. Tafsir Bil-Ru'i 3. Tafsir Bil-Isyari 1. Tafsir Bil-Maksur Tafsir Bil-Maksur disebut juga Aula Bil-Ru'ayah adalah penafsiran Al-Quran yang mendasarkan pada penjelasan Al-Quran penjelasan Nabi penjelasan para sahabat melalui istihadnya dan pendapat akwal petabiin Kelebihan Tafsir Bil-Maksur 1. Menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran 2. Memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya 3. Mengikat mufasir dalam bingkai ayat-ayat sehingga membatasinya agar tidak terjurumus ke dalam subjektifitas yang berbedaan Kekurangan Tafsir Bil-Maksur 1. Terjadi pemalsuan dalam Tafsir 2. Masuknya unsur Israeliat 3. Penghilangan sanat 4. Terabaikannya unsur asbab menuzul dan nasib hansu 5. Urayan kebahasan dan kesesraan bertele-tele 2. Tafsir Bil-Ru'i Menurut Az-Zahabi adalah Tafsir penjelasannya diambil berdasarkan istihad dan pemikiran mufasir Setelah mengetahui bahasa Arab dan metodenya Dalil hukum yang ditujukan serta problem penafsiran seperti asbabun nuzul dan nasib hansu 3. Tafsir Bil-Isyari Menurut Imam Ghazali adalah usaha menakwilkan ayat-ayat Al-Quran bukan dengan makna zahirnya melainkan dengan suara hati nurani setelah sebelumnya menafsirkan makna zahir ayat Yang dimaksud penafsiran Al-Quran yang berlainan menurut zahir ayat adalah karena adanya petunjuk-petunjuk yang tersirat dan hanya diketahui oleh sebagian ulama atau hanya diketahui oleh orang yang mengenal Allah yaitu orang yang berperbeda luhur dan terlatih jiwanya Kelebihan Tafsir Bil-Isyari 1. Mempunyai kekuatan hukum dan syarak 2. Menambah wawasan dan pengatuan terhadap isi kandungan Al-Quran dan hadis 3. Harus memiliki sifat kesempurnaan iman dan kemurnian ma'rifat 4. Dapat memiliki dua pemahaman yaitu pemahaman zahir dan pemahaman isyari Kekurangan Tafsir Bil-Isyari 1. Sulit dipahami oleh orang awam 2. Maknanya terlalu jauh dari ketentuan agama yang sedakot 3. Sering mengikuti hawa nafsu Sekian Terima kasih Assalamualaikum